Halo, ketemu lagi bersama saya Faisal, tentunya dalam mata pelajaran fisika. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang materi induksi elektromagnet, kali ini kita akan membahas tentang contoh soalnya. Di contoh soal yang pertama kali ini kita akan membahas tentang perubahan flux terhadap waktu ketika ada lilitannya, berapa arus pada gumparan tersebut. Wow, yang ditanya arusnya, bukan GGL-nya. Oke, ini kita harus lebih panjang sedikit. Contoh soalnya kita lihat, diketahui flux mula-mula atau flux nolnya itu 7 weber. Dan flux tersebut berubah selama perubahan waktu, dia berubah menjadi 5 weber dengan selang waktu 4 sekon. Jadi dari 7 weber, selama 4 sekon dia berubah turun menjadi 5 weber. Nah, ketika lilitannya sebesar 300 lilitan, lilitannya ada 300 lilitan, dan R, hambatan, lilitan tersebut dihubungan dengan hambatan, 30 ohm, tentukan arus pada gumparan tersebut. Berarti komponen yang diketahui adalah ada flux-nya, ada waktu, ada lilitan, dan juga ada hambatan. Oke, pertanyaannya arusnya berapa? Oke, dari sekian ini, kita tahu bahwa yang harus kita cari pertama kali adalah GGL-nya dulu. Kita tulis jawab dulu aja. Jawab. Nah, kita jawab ya. Harus diketahui. Tanyakan, jawab. Jawab. Rumus GGL itu apa? GGL yang menggunakan flux. Berarti hukum Faraday. Berarti ada min N delta flux-nya per delta T. N-nya berapa? Kumparannya. Kumparannya ada 300. Tulis. 300. Perubahan flux. Perubahan flux. Dari yang 7 menjadi 5. Jadi berubah menjadi berapa? Nah, jadi 7 berubah menjadi 5. Delta itu artinya selisih. Selisih dari yang besar dikurang yang kecil. Entah itu yang besar di awal, mula-mula, atau di akhir. Yang penting delta itu selisih. Yang kita cari selisihnya. Berarti 7 dikurang 5. Awalnya 7 terus berubah menjadi 5. Berarti selisihnya berapa? Nah, gitu. Delta itu artinya selisih ya. Terus delta T. Selang waktunya berapa? Delta T-nya 4 sekun. Oke. Jadi berapa? Min 300. 7 kurang 5. 2 per 4. Bisa disederhanakan? Bisa. Ini jadi 2. Ini jadi 1. 2. Berarti 300 kali 1 dibagi 2. Berapa? Berarti 300 kali 1. 300 dibagi 2. Berarti 150 volt. Itu adalah GGL-nya. Ini baru ketemu GGL. Pertanyaannya arusnya. Oke. Berarti kita harus mencari arus. Dari GGL. Mencari arus. Kita tahu. GGL itu adalah V. V itu adalah I. Dikali R. Gitu. Pertanyaannya I-nya berapa? Gitu. Kalau GGL-nya 150. R-nya berapa? R-nya 30. H-nya 30. Hilangkan lalu-nya biar gampang. Gitu ya? Nah. Jadi arusnya 15. Ini pindah ruas. Jadi. Membagi. Jadi arusnya berapa? 15 bagi 3. 5. Satuannya apa? Amper. Selesai. Nah. Itu tadi adalah contoh soal. Tentang. Hukum Henry. Dimana diketahui flux. Dan kumparannya. Dan kemudian dihubungan dengan hambatan. Pertanyaannya berapa arusnya? Ketemu. 5 Amper. Sekian dulu. Untuk contoh soal yang pertama. Kita. Ketemu di contoh soal yang berikutnya. 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 Terima kasih.